Gali Ginanjar ungkap penyesalannya tak akui King Fas, kini cemburu dengan Sony Septian. Gali Ginanjar mengungkapkan rasa penyesalannya lantaran tak akui King Fas sebagai anaknya. Kini setelah King Fas tumbuh remaja, Gali Ginanjar perlahan meminta maaf. Alih-alih ucapkan permintaan maaf, Gali Ginanjar justru mengumbar ke publik dengan sebuah puisi. Bak kena karma, kini Gali Ginanjar mengaku menyesal. Bahkan mantan Barbie Kumalasari tersebut menyebut jika dirinya iri dengan Sony Septian. Gali Ginanjar kini rasakan penyesalan mendalam akibat apa yang pernah dilakukannya di masa lalu. Ia merasa sangat berdosa pada putranya, King Fas, dan juga mantan istrinya, Virus Arafik. Salah satunya yang menjadi penyesalan Gali adalah Gali pernah ragukan King Fas anak kandungnya. Ia bahkan meminta Virus Arafik untuk melakukan tes DNA kala itu untuk membuktikan apakah King Fas benar anaknya atau bukan. Gara-gara ucapan tersebut, Gali Ginanjar akhirnya ditahan atas kasus pencemaran nama baik. Namun berkat itu semua, Gali Ginanjar jadi disadarkan atas semua salahnya. Kini melihat King Fas lebih dekat.